Kalian tahu mitos kematian di hari Sabtu Oke, sebelumnya percaya atau tidak tentang hal ini Kita kembalikan kepada kepercayaan masing-masing ya Pagi itu, Desi sedang membersihkan halaman rumahnya Seperti yang dilakukannya setiap hari Pengumuman dari pengarah suara mengabarkan berita duka Bahwa Fauzi meninggal dunia pagi ini Fauzi itu adalah teman sepermainan Desi saat masih kecil Pagi itu, Desi buru-buru untuk ke rumah Fauzi Yang jaraknya itu tidak terlalu jauh Mungkin hanya satu gang Saat berada di rumah duka, Desi itu melihat tubuh Fauzi sudah terpujur kaku Desi membaca doa setelah itu dia pulang Nah, di sepanjang perjalanan arah pulang ke rumah Desi Bareng dengan ibu-ibu tetangga yang lain Nah, mereka ini berbisik Almarhum Fauzi meninggal karena kecelakaan di usia yang masih muda Kondisi mayatnya, matanya terbuka Pertanda bahwa almarhum Fauzi belum siap meninggalkan dunia ini Selain itu, almarhum Fauzi juga meninggal pada hari Sabtu Yang konon katanya minta ditemani Desi hanya heran dengan ibu-ibu di kampungnya Kenapa sih masih aja percaya sama hal-hal seperti itu Padahal itu kan hanya mitos Maut itu hanya Tuhan yang tahu Setibanya di rumah, Desi mengganti baju dan langsung mandi Lalu menceritakan semua yang didengar tadi kepada ibunya Ternyata ibunya Desi berpikiran sama seperti ibu-ibu yang tadi Nah, malam itu Desi gak bisa tidur Karena masih kepikiran almarhum Fauzi Dan tiba-tiba aja, Desi mendengar cendelanya diketuk dari luar Sebanyak tiga kali Dan memanggil Desi Dengan suara yang lirik Desi pengen bertiak Tapi takut saat melihat jam menunjukkan pukul 2 lewat 30 menit Aneh banget, suaranya itu mirip banget sama almarhum Fauzi Keesokan paginya, Desi bercerita kepada ibunya Namun ibunya Desi malah ketakutan Dan dia berkata Desi gak boleh pergi kemana-mana Hanya boleh di rumah Ibunya mempercayai Malaikat Maut tidak akan pergi dari kampung ini Sebelum mencabut nyawa sebanyak tujuh orang Desi tertawa sambil berkata Itu hanya mitos bu Gak lama kemudian, suara pengeras pun berbunyi Mengabarkan ada nenek yang udah sepuh meninggal dunia Desi penasaran dan mulai menghitung Ini kematian kedua Dan apakah akan ada lagi kematian setelah ini? Tunggu lanjutan ceritanya di next video ya Tunggu lanjutan ceritanya di next video ya